selamat menikmati lupa daripada fakta channel jangan lupa guys like share komen dan subscribe nya jom saya sudah penasaran apa saja 10 perkara viral ini di tahun 2022 jadi bisa dikatakan ini rangkuman dari januari sampai ke desember guys yang berlaku viral di malaysia jom kita tengok videonya let's go oke udah lama guys kenapa fakta buat video penutup sebenarnya memang dah menjadi satu tradisi untuk fakta akan buat video sepanjang perkara viral sebagai video penutup 7 tahun namun kali ini fakta keluarkan awal sikit sebab korang pun tengah cuti sekolah kan jadi nanti senanglah korang nak tengok video fakta tanpa perlu fikirkan kerja sekolah ataupun kerja di pejabat lagipun ramai di atas kurang yang dah perlu bagi komen untuk fakta buat video viral sepanjang 2022 ni dah sedia jom bersama fakta kita tekan butang rewind rewind 10 perkara viral tahun 2022 yang rakyat malaysia tak boleh lupa eh sebelum tu jangan lupa subscribe fakta tau tau dan jangan lupa tekan loceng pastilah kita subscribe 10 Malaysia Blackout Pada 27 Julai Malaysia telah dikejutkan apabila secara tiba-tiba berlaku litar pintas juga menyebabkan banyak negeri di semenanjung Malaysia mengalami blackout memang kecoh sangat masa tu sampaikan ramai layar berkongsi keadaan suasana blackout di media sosial terutamanya di kawasan-kawasan tumpuan seperti KLCC KLIA pusat belia belah hospital dan macam-macam lagi dengan hashtag Malaysia Blackout menurut TNB berlaku kerusakan di salah satu pencawang masa utama yang terletak di Yongpeng North Johor sehingga mengakibatkan Malaysia kehilangan 10% daripada bekalan tenaga tapi tak lama pun blackout ni dalam 2 ke 3 jam je dah pulih kalau korang nak tahu Malaysia pernah mengalami blackout paling teruk dalam sejarah di mana pada masa tu dilaporkan Malaysia bergelap selama lebih 12 jam perkara ini berlaku pada 3 Ogos 1996 di mana seluruh Semenanjung Malaysia blackout bukan setakat banyak aktiviti dan perikmatan terjejas malah sistem lalu lintas juga tergendala wah itu masalah terdapat 236 kemalangan yang berlaku di seluruh negara sepanjang blackout elektrik di seluruh Semenanjung kesesatkan lalu lintas hari Sabtu di Ibu Negara menjadi bertambah gawat apabila semua lampu isyarat gagal berfungsi Aduh 9 Maidin troll kalau korang biasa menggunakan Twitter mesti korang tahu akaun rasmi Maidin ni kan dan Faktau yakin korang mesti biasa tengok troll daripada Maidin antara yang pernah kena troll dengan Maidin adalah seperti pekerja mereka sendiri Jayan Azim Fahmi betul tu dan bila gua tak kasi masuk maka grab mark sahajalah awak grab Twitter Caprice termasuklah pengarah mereka sendiri iaitu Amir Maidin malah Maidin juga telah bertindak menggunakan isu-isu semasa sebagai troll mereka sampai trending lah member ni Faktau kalau tinggal sedih layan Twitter Maidin ni pun boleh sampai berguling gila sebenarnya banyak media sosial rasmi syarikat-syarikat besar pula menggunakan troll sebagai cara untuk menarik perhatian pelanggan tapi kalau korang nak tahu sebenarnya syarikat pertama yang menggunakan cara ini adalah Wendy tapi apapun Faktau tak naklah cerita lebih-lebih takut nanti Maidin terfaktau pula 8 Mat Kilau ya betul tak sah rasanya list video kali ini kalau tak masukkan Mat Kilau kan benar-benar sekali benar jelah film ni bukan saja mendapat sambutan yang sangat tinggi betul malah telah mencipta satu fenomena di Malaysia film yang boleh ditayangkan pada 23 Jun 2020 memang keren guys filmnya asli bukan saja dapat sambutan luar biasa malah telah mempecahkan di Kod Malaysia apabila menjadi film Melayu epic pertama yang mencatatkan jumlah kutipan tertinggi dalam sejarah iaitu 97 juta ringgit dalam tempoh 40 hari mengalahkan Avengers Endgame yang hanya mendapat 87.5 juta ringgit film ini juga mencetuskan fenomena luar biasa apabila hampir kesemua rakyat Malaysia yang menonton film ini tampil dengan menggunakan pusana tradisional Melayu yang lengkap bertanjak dan samping malah disebabkan film ini juga dilaporkan ramai ibu bapa mula berdaftarkan anak-anak mereka untuk belajar silat keren banget siapa lagi atas orang yang pakai tanjak masa tengok film Mat Kilau boleh komen di bawah 7 keren banget guys asli Abang Bomba jarang-jarang kita dengar Abang Bomba boleh viral kan namun siapa sangka Abang Bomba ini boleh viral di Malaysia bomba bomba kebakaran panggil 9 9 9 9 keren kesambutan hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65 ketika acara perarakan sedang diadakan di dataran merdeka memang banyaklah unit beruniform yang menyertai perbarisan masa tu namun ketika giliran unit beruniform Bomba membuat perarakan ramai penonton yang menjerit kerana teruja apabila abang-abang Bomba yang sadu ini menunjukkan mindset mereka keren memang badannya bina ragawan ya sejak daripada itu hashtag Abang Bomba mula trending di bidang sosial oh iya yang ini ya guys dan abang-abang Bomba ini sering dijemput ke sesi temubual dan fotografi pihak media malah menerus salah seorang daripada anggota Bomba ketika sesi temubual mereka sendiri terkejut apabila pengikut di bidang sosial mereka tiba-tiba melonjak naik netizen Malaysia ni kalau buat kerja kejap je kan 6 Ryan Reynolds Puji Sofian ini merupakan salah seorang idola Faktau ni siapa je yang tak kenal dengan Sofian kan editing dia memang level-level luar negara man namun siapa sangka beliau telah mengharumkan nama Malaysia apabila editingnya telah menarik perhatian bintang Hollywood terkenal iaitu Ryan Reynolds aka Deadpool menurut Sofian beliau pada awalnya telah diberi peluang untuk menyertai jangkat video sempena promosi film Adam Project yang dibintangi oleh Ryan Reynolds namun apa yang mengejutkan suntingan videonya telah mendapat perhatian Ryan yang mengulang siap videonya dan memuji kehebatan beliau sebenarnya ini bukan kali pertama Sofian harumkan nama Malaysia tau sebelum ni pun beliau banyak kali berjumpa kerajaan selebriti dari luar negara terbaiklah Sofian Will Smith hey hey I'm one of your fan I admire you hey keren bahagat guys Shoeb jumpa kembar kalau 3 tahun lepas Shoeb terjumpa kembar Johan samakan dengan Johan kali ini Shoeb terjumpa kembar dia pula pada 8 Disember 2022 kerja di media sosial apabila Shoeb membuat naik gambar anggota unit beruniform yang mempunyai muka seiras dengan beliau dia siap minta tolong dengan netizen lagi untuk cari siapakah gerangan Abang Askar tersebut tapi netizen Malaysia ni kalau buat kerja kejap je dapat cari rupa-rupanya Abang Askar itu bernama Khairul Anwar iaitu seorang pegawai TLTM dari unit Melbat atau Malaysian Battalion harap-harap cerita-cerita Shoeb untuk jumpa kembar terpisah dia tercapailah ya 4 Artis K-pop Lepak Mama Pada 23 dan 24 September 2022 Malaysia telah dikemparkan dengan kehadiran salah seorang artis K-pop yang sangat terkenal dari kumpulan GOT7 iaitu Jackson Wong namun apa yang menjadi perhatian adalah Jackson telah meminta cadangan daripada peminatnya tempat makan mana yang best dan apa yang lawaknya peminatnya telah mencadangkan Mama dia siap ejek perkataan Mama lagi nak confirm kan? Hahaha Mama 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 Tapi apa yang menyebabkan hal ini viral pada keesokan harinya Jackson betul-betul pergi ke kedai Mama dan memuat naik gambar dia order Milo Ais Tabo disebabkan posting itu Milo Tabo telah menjadi trending di Twitter Wow Hidup Mama Keren Mamak 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 Keren banget 3 Burung Gagak Minta air sikit Biasanya kalau kita makan dekat kedai Dia boleh bergacun pula atas meja Paling tidak pun Mesti kita kena kacau dengan kucing Betul tak? Tapi apa yang membuatkan video yang dibuat naik Acap samsul Jadi viral Bukan sebab bergadul dengan kucing dekat kedai makan Tapi dengan burung gagak Haa Cara dia bercakap dengan gagak tu Kelakar betul Macam faham je Mana air? Di sana orang nak minum air pun tak boleh Tu pulang kat belakang tu Air mana? Tu 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 Ayak mana? Paling lawa Lepas dah gaduh Dia siap ajak selfie lagi Dengan gagak ni Mungkin gagak tu berjaya pujuk Dengan si air kot Gajah goreng Haa? Apa hal lah ini? Biasanya kunyit ni Kita akan lumur dekat ikan atau ayam Bila nak digorengkan Haa? Namun pada 9 Disember 2022 Virus satu gambar yang menunjukkan Seekor gajah Yang telah dilumurkan Dengan serbuk kunyit Perkara ini telah mengundang banyak persoalan Daripada netizen Yang tertanya-tanya Apa fungsi serbuk kunyit ni? Nak goreng gajah ke? Haa? Menurut penerangan daripada seorang pengguna Twitter Bernama Iskandar Arifin Serbuk kunyit ni tu Telah digunakan Sebagai bahan perubatan untuk haiwan Dan memberikan banyak manfaat Untuk kulit gajah Teknik rawatan ni merupakan hasil kerjasama Antara adabi Dan zunegara Faktor teringat pula kes Yang diorang rawat si putih Guna kunyit Tak pasal-pasal Jadi pikacu yang betul Haa? 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 Satu Apa ini? Raya mengejut Haa? Mustahillah perkara ni Faktor tak senaraikan Ini merupakan kejadian Yang paling satu Malaysia ingat Okey Masa tu memang semua orang jangka Raya akan jatuh Pada 3 Mei Sehinggalah Keluar pengumuman raya Pada 1 Mei Saya mengisytiharkan Bahawa tarikh hari raya puasa Bagi negeri-negeri seluruh Malaysia Ialah pada hari Isnin 2 hari 1 Mei Tahun 2022 Haa? Yang menggelabah satu Malaysia masa tu Termasuklah Faktor Dengan ayam tak beli lagi Daging tak beli lagi Haa? Ketupat tak anyam lagi Rendang tak masak lagi Ya kau Kui pun tak sempat nak buat Malah ada juga kawan Faktor Yang tidak sempat untuk siapkan Apa-apa juara hari raya Dan hanya order KFC Dari Great Food je Haa? Ayam KFC pun terkejut kot rasanya Haa? Namun bagi Faktor Ia telah membawa pelbagai peristiwa yang manis Dan seronok dalam banyak-banyak sambutan hari raya Dan salah satunya adalah Apabila Faktor berjaya membuat video ucapan raya Hasil bantuan kawan-kawan YouTuber Dari dalam dan luar negara Hari Raya Selamat Hari Raya Oh ada aku juga Haa 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 Wah lu guys lihat diri sendiri Sampai disini sajalah video Faktor Untuk kali ini Di kesempatan ini Faktor ingin mengucapkan dibuat terima kasih kepada korang semua Atas sokongan korang Selama ini Ya Allah Namun ingin bukan video terakhir Faktor Pada tahun ini Ada dua lagi video tradisi Faktor Haa? Yang akan Faktor keluarkan Haa Semoga pengakhiran tahun ini Akan menjadi pemangkin semangat buat kita Untuk membutuhkan asam yang baru tahun depan Amin Jumpa lagi di video akan datang Assalamualaikum semua Bye Bye Oke guys sudah selesai videonya Dan kita lihat tadi Sepuluh perkara viral tahun 2022 ya Paling gak pernah dilupakan Yaitu masalah lebaran yang Serba kayak ngagetin gitu guys ya Dan Ya Ada beberapa banyak istilahnya Berita-berita viral yang mungkin Karena mungkin saya dari Indonesia Jadi saya tidak mengikuti Apa-apa yang hal viral di Twitter Dan lain sebagainya ya Di media sosial Sampai istilahnya Siapa tadi yang jago editing itu Saya juga gak tahu guys Waktu itu ya kan Dan Baru tahu ketika Faktor ini bahas gitu guys ya Dan Sama juga kayak Penyanyi Kpop Itu Kedai Mama dan lain sebagainya Saya juga tidak mengikuti Alhasil itulah tadi Setelahnya Sepuluh perkara viral Yang dirangkum oleh Faktor Channel guys ya Coba kita akan melihat komentar-komentar ya guys ya Banyak perkara yang membahagiakan Dan meninggalkan Kenangan dalam trend 2022 Walau kita dilanda musibah Oke Betul-betul Karena masa itu Ada juga musibah Banjir bandang dan lain sebagainya guys ya Sepuluh negara yang mempunyai hubungan baik dengan Malaysia Oke Sebenarnya video macam ini berguna Kalau-kalau generasi akan datang Teringin nak tahu Five atau zaman sebelum diorang lahir Terbaik Betul ya kan Rakyat mengejut itu memang tak boleh dilupakan Kalam kabut lah Ramai tak sempat beli baju dan bahan hidangan Di hari raya tersebut Terbaik Faktor Betul lah guys ya Kalau istilahnya Biasanya kita kan persiapan dulu tuh ya kan Nah tapi ketika istilahnya Hari raya itu mengejutkan Hari raya itu tiba-tiba Oh besok gitu kan Ya udah mau gimana lagi gitu kan Ada juga yang cuman beli makanan biasa gitu kan Ada yang cuman istilahnya fast food KFC Magdi dan lain sebagainya guys Ya Allah Memang betul lah Tapi ada juga yang Membuat saya itu kayak geleng-geleng ya kan Komentar daripada netizen Ketika gajah dilumuri kunyit ya kan Gimana ya Itu gajah goreng Kunyit itu adalah Apa ya guys ya Bisa dikatakan itu Kayak Fungisida Bisa dikatakan untuk mengobati luka dan lain sebagainya Untuk kulit bagus gitu guys Kalo saya sih aplikasi kunyit itu kepada tanaman ya guys ya Kepada tanaman yang ada penyakitnya itu Saya biasanya dikasih kunyit Terus dikasih bawang merah, bawang putih juga Nah disitu akan lebih baik gitu Untuk kesehatan daripada tanaman itu sendiri Mungkin kunyit itu juga bagus sekali untuk hewan-hewan juga Tapi kalo kucing dikunyitin gitu guys Berubah warna dia kan Oke itu saja video kali ini Terima kasih buat temen-temen semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya meminta untuk diri Selamat menyambut tahun baru 2023 guys Semoga 2023 ini bisa lebih baik lagi kita ya guys ya Dan buat temen-temen semua mungkin di 2023 ada request Apa yang harus saya perbaiki Dan apa yang harus ditingkatkan seperti itu Boleh juga komen di bawah ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Bapak Benududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh